Lagi-lagi aku bikin menu boros nasi Hai bunda, Assalamualaikum Udah lama nih gak bikin ikan nasi dimasak begini Ini bener-bener menu bahaya buat yang lagi diet Karena tak jamin pasti bolak-balik makan dan ngabisin nasi sebakun Jadi buat bunda yang lagi program diet Mending skip aja deh videoku ini Atau batalin aja program dietnya Oke, tak spil aja deh bikinnya Ini aku lagi ada ikan nasi yang campah Jenis ikan nasi tapi yang gak asin itu lho bun Langsung tak taburi tepung bumbu serba guna Supaya ada gurih-gurihnya Karena ikannya ini bener-bener gak ada asinnya kayak teri Jadi bunda bisa ya pake ikan nasi yang emang bener-bener ada asinnya Atau emang original ikan nasi Jadi masaknya gak perlu pake garam ya Kalo pake ikan nasi yang emang udah asin Oke, ikan nasi bertepung bumbu sudah siap goreng Tapi yang tak goreng dulu malah terongnya Iya dong, supaya warna terongnya tetep cantik Karena kalo digoreng ikannya dulu Nanti terongnya jadi gak cantik dan gak bening Dan ini terongnya cuma buat pelengkap aja ya bun Bukan mau dimasak bareng Jadi bunda bisa pilih sendiri mau pake apa aja Selain terong juga ob Bahkan gak pake pelengkap pun sebenernya juga udah enak banget Oke, terong udah layu dan udah mateng Selanjutnya tak goreng ikan nasi Yang tadi udah tak baluri tepung bumbu Dan kalo saran nih bun dari aku Mending pake ikan nasi yang campah gini Atau pake teri yang gede-gede ya bun Karena kalo pake ikan nasi yang emang udah asin itu Nanti itu yang asin cuma di ikannya aja Jadi bumbunya itu kurang sedep gitu loh bun Sedangkan kalo pake ikan nasi yang campah Atau pake ikan teri Itu nanti kita kasih bumbunya itu bisa merata Gak takut keasinan lah karena emang ikannya udah asin Ikan asin udah digoreng semuanya Hati-hati ikan asin yang campah gini gampang gosong loh bun Dia cepet banget mateng Setelah ikan asin digoreng semua Berikutnya tak lanjutkan dengan memotong-motong bawang putih dan juga bawang merah Disini bawang merahnya aku pake 6 butir Dan bawang putihnya aku pake 5 siung Dan kalo bunda ada bawang bombay bisa tambahkan juga ya Pasti rasanya tuh seder banget kalo ada bawang bombaynya Dan untuk cabenya juga tak potong-potong sekalian Disini aku pake cabai hijau besar itu Juga pake cabai rawit merah hanya 7 buah saja Dan cabai hijau besarnya tadi banyak ya Kira-kira ada seperempatan lah atau sekitar 250 gram Setelah cabai dan semua bawang diiris-iris Berikutnya langsung tak tumis Ditumis dan dikosreng-kosreng Dikosreng hingga layu Buat bunda yang gak suka pake cabai hijau besar Bisa opsional pake cabai merah keriting ya bun Setelah cabai dikosreng layu Langsung masukin bawang putih dan juga bawang merahnya Ditumis juga hingga harum Ini biasanya yang dimasak kayak gini tuh Biasanya tempe sama teri juga ya bun Buat yang suka pedas Bisa pake cabai rawitnya tuh dibanyakin ya bun Disini cabai rawitnya aku cuma pake 7 buah aja Karena biasanya aku tuh kalo makan cabai hijau besar tuh Perutku ada keranyas-keranyasnya gitu loh bun Cabai dan bawang udah layu Disini langsung tak tambahkan garam, micin, juga gula Gula putih Petainya tak masukin juga sekalian Untuk petainya disini aku pake 3 papan ya bunda Diaduk-aduk hingga rata Dan gak usah sampe petainya mateng banget ya bun Jadi dikosreng-kosreng kayak begini Yang penting semua udah rata Petainya ini sebenernya bahkan belum setengah matang Tapi udah tak masukin aja ikan nasinya Karena aku gak suka kalo pete udah mateng Karena baunya jadi hilang dan gak ada sensasi petainya Setelah diaduk-aduk dan tercampur semua bahan yang menjadi satu Cek rasa dan matikan api Tak kasih nama tumis cabai hijau petai ikan nasin Siap disajikan pake nasi anget Dan ini enak banget By the way ini ikan nasinya nyampe sore tetep kres loh bun Karena emang ikan nasinya tadi itu ikan nasi nih yang tipis banget Syukur gak jadi alot Ternyata sore tetep kres Langsung tak coba pake nasi Tapi ternyata disini aku lupa gak pake terong Saking enaknya sampe aku lupa gak pake terong Oke bunda sampe jumpa di video berikutnya Hapirikuk dan wassalamualaikum Sampai jumpa di video berikutnya